My feet, step in style, walk in wellness. Di rumah ke tempat kerja terlalu jauh, karena terlalu jauh terjadi komiting yang membuat orang akhirnya stres, yang membuat penghasilan warga Jakarta 30% habis buat transportasi, yang membuat polusi menjadi kota ketiga polusi terburuk di dunia. Nah, jadi salah satu gagasan dan arahan Pak Prabowo adalah Jakarta tolong membuat perumahan di tengah kota, tapi kan lahannya habis, maka nanti kita coba upayakan membangun di atas pasar-pasar di Jakarta, membangun di atas stasiun, di atas Manggarai, di atas Duku Atas, di atas Tanah Abang, di atas Juanda, dan lain sebagainya. Nah, lahan-lahan pemerintah yang ditinggal ke Nusantara, Pak Prabowo juga menyampaikan kalau bisa untuk perumahan rakyat, secinta itu, coba tepuk tangan untuk Pak Prabowo, kepada yang nomor satu, beliau ingin jadi presiden yang peduli dengan perumahan rakyat, dan khusus Jakarta tentu vertikal ya. Termasuk gagasan membangun di atas jalan, di New York itu sudah biasa ya, dan lain sebagainya. Nah, jadi itu akan jadi prioritas menyelesaikan ini. Jangan lupa like, share, dan lain sebagainya. Tayangan terbaiknya, menghadirkan berita bernilai sebagai referensi. Gelar wicara yang tajam. Ini kan kebohongan dong. Mengupas fakta demi fakta, dan mendorong pencarian solusi. Serta investigasi yang mengungkap kebenaran. Rosi, Satu Meja, The Forum, Sapa Indonesia Malam. Ni Lu, ikuti semuanya bersama Kompas TV.